Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bawalah Pengerusi majlis Kemudian Tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para masyaykh InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Amin Malam tadi Tazkirah di masjid Syah Alam Kata Imam kita Ustaz yang datang malam tadi Lebih kurang bila macam itu penuh atas dan bawah 20 ribu orang Begitulah sambutan masyarakat Malaysia tahun 2019 Tapi Sungguh pun demikian Yang tetap dikenang sepanjang masa tentulah Surau An-Naim Sebab Surau An-Naim ilah surau pertama saya sampaikan tazkirah Alam tak berlepas Oleh sebab itu Tajuk kita subuh ini rosak Akidah maka rosaklah umat Kenapa Surau An-Naim ilah surau ini Kejakinan Dia akan tidur Dia akan tidur sampai terbit matahari Atau dia tidak akan sembahyang sama sekali Sebab tak ada keyakinan Keyakinan itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan Akidah 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 Akad Ada penjual Ada pembeli Dalam perniagaan Perdagangan Jual beli Orang yang berjual beli Orang yang berjual beli ini Mesti ada akad Akad Ain Afdal Dalam jual beli Akad Dalam pernikahan Akad Kenapa akidah ini keyakinan disebut dengan akad Kerana dalam akad itu ada dua Ada yang menjual Ada yang membeli Aku jual barang ini seharga 20 ringgit Aku beli Dalam nikah begitu juga Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas Tunai Ada ijab Ada Qabul Nah Mengapa keyakinan ini disebut dengan akidah Kerana akidah itu adalah dua tali Yang sebelumnya putus Diikat Disimpul Mati Tak lepas Begitulah keyakinan dalam diri kita Tentang La hawla Wala quwata Illa billah La ilaha Illallah Itulah akidah Akidah tak boleh ikat Macam orang ikat tali kasut Dia ikat tapi tak mati Terasa sempit longgarkan sikit Akidah tak boleh macam itu Akidah Sekali Sekali Wa in hurrikta Dan keyakinan itu pula yang bersemayam dalam hati kita semua InsyaAllah Maka yang pertama kali ditanamkan dalam hidup ini Akidah Ibadah nanti belakang 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah Apa yang ditanamkan Nabi Akidah Adakah puasa selama di Makkah Tak ada Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyamu Kama kutiba ala alladzina min qabrikum La'allakum tattakun Puasa baru ada di Madinah Ini Makkah tak ada puasa Zakat Wa'atul zakah Baru ada di Madinah Al-Munawah Haji Akhir Last sekali Haji tahun ke-6 Selepas pindah ke Madinah Tapi baru dilaksanakan Nabi tahun ke-10 Maknanya Haji Sembah yang Ujung-ujung Dua tahun sebelum pindah ke Madinah Baru Israq dan Me'raj Akan tetapi Akidah Pokok pangkal keyakinan Dalam hati Dibina selama 13 tahun Tapi jangan Kaji yang saya sampaikan ini Dibalik Orang yang tak hadir hari ini Dia tonton YouTube Atau streaming Lepas itu dia tak sembahyang Kenapa awak tak sembahyang? Akidah belum betul Maknanya kita luluskan akidah Kita jalankan ibadah Maka orang yang batal akidahnya Batal ibadah Orang-orang yang melaksanakan salat Itu ibadah Mana keyakinannya? Baca pangkal kaji Orang-orang yang beriman Meyakini berakidah kepada yang gaib Lepas dia percaya kepada yang gaib Barulah Baru salat Orang tidak mungkin salat Kalau tidak berakidah Meyakini kepada yang gaib Kerana dalam salat itu Semuanya gaib Allah yang disembah Gaib Qiblat arah Tak nampak Gaib Kiraman katibin yang mencatat Gaib Surga yang dijanjikan Gaib Bila tak sembahyang masuk neraka Neraka itu pun Gaib Maka orang yang tidak meyakini yang gaib Mustahil dia akan beribadah Maka muncul suatu keyakinan saat ini Zaman modern ini Bernama keyakinan materialism Apa itu? Benda Saya tidak akan percaya Kalau dia tidak boleh ditengok mata Dipegang tangan Dirasa dengan indera Kalau dia tidak nampak Maka saya tak percaya Ini kata sesetengah orang Adalah akidah Keyakinan yang muncul Datang pada zaman modern Tapi sebenarnya Bila kita baca Al-Quran Macam ini sudah ada pada Seribu tahun Sebelum Nabi Muhammad S.A.W Bahkan lebih lama lagi daripada itu Seribu tahun sebelum Nabi Isa S.A.W Kerana Nabi Muhammad itu 571 S.A.W Sedangkan sebelum Nabi Isa Ada Nabi Musa S.A.W Manakala Musa Membawa Bani Israel Dari Egypt Mesir Menuju Palestine Selepas mereka Menyeberang Laut Merah Mereka pun Melalui Gurun Pasir Sinai Di Sinai itu Bani Israel Meminta Kepada Musa Apa mereka minta? Ya Musa Lannu'mina Laka Hatta Narallaha Jahrah Ya Musa Wahai Musa Lan Bukan La Kalau La Tidak Lan Tidak Akan Lannu'mina Kami Kami Tidak Akan Beriman Kepada Engkau Selamanya Hatta Narallaha Jahrah Sampai Kami Boleh Menengok Allah Secara Nyata Saya Alhamdulillah Selama Bagi Tazkirah Di Kuala Lumpur Di Selangor Di Ipoh Di Malacah Di Sarawak Di Sabah Belum pernah Ada lagi Orang Malaysia Tunjuk Ustaz Boleh Tak Tunjukkan Allah Itu Nyata Tak Inilah Bani Israel Pada Nabi Pun Dia Sanggup Cakap Nabi Ini Kuat Pula Nabi Musa Itu Bukan Tangguh Nabi Musa Menengok Dua Orang Berkelahi Satu Orang Mesir Satu Orang Yahudi Bertinju Berkelahi Dia Nak Lerai Janganlah Kalian Dua Berkelahi Tapi Degil Dia Tinju Satu Mati Dia Tak Ada Niat Nak Buat Mati Orang Kita Tinju Nak Buat Mati Pun Tak Mati Nabi Musa Tak Ada Niat Nak Buat Mati Mati Nabi Musa Lari Sebab Takut Fir'on Dia Lari Lalu Dia Tengok Ada Orang Panjang Beratur Apa Panjang Beratur Sebab Kami Nak Ambil Air Dalam Perigi Dia Tengok Pintu Perigi Tertutup Sebab Ada Batu Besar Bergelinding Dari Atas Bukit Menutup Perigi 30 Orang Tak Boleh Menggeser Batu Ini Ketepi Datang Musa Seorang Saja Maknanya Tenaga Energi Yang ada Pada Diri Musa 30 Lelaki Sungguh Pun Begitu Apa Kata Bani Israel Ya Musa Lannu'mina Kami Tak Beriman Kepada Engkau Hatta Narallah Hajah Rah Sampai Kami Ingin Menengok Tuhan Secara Nyata Ini Keyakinan Sampai Hari Ini Ada Semua Tuhan Mesti Ada Nyata Ada Bentuknya Bisa Diting Sedangkan Dalam Keyakinan Akidah Islam Siapa Itu Allah Lam Yalith Walam Yulat Kalau Dia Nampak Dilahirkan Orang Dia Bukan Tuhan Adakah Orang Sekarang Mengaku Sebagai Tuhan Ada Cari Di Youtube Apa Judulnya I'm Agat Aku Adalah Tuhan Meyakini Diri Sebagai Tuhan Maka Dikatakan Lam Yalith Dia Tidak Beranak Walam Yulat Tidak Diperanakan Dan Bila Terlintas Dalam Hatimu Bahawa Itulah Dia Tuhan Walam Yakullahu Ufwan Ahad Alhamdulillah Di Malaysia Saya Tengok Belajar Surau Masjid Isnin Malam Selasa Akidah Sifat 20 Selasa Malam Rabu Tafsir Rabu Malam Khamis Fekah Maknanya Ada Satu Malam Khusus Orang Mengkaji Pasal Akidah Wujud Tidak Bakar Mukhalafat Lil Hawadis Qiyamuh Bin Sihi Wahdaniyah Qudrat Iradat Ilmun Hayat Sama Basar Kalam Siapa Yang membuat Ini Akidah Ini Disebut Dengan Akidah Ash'ari Kerana Disusun Oleh Imam Abu Hassan Al Ash'ari Lalu Sesetengah Orang Pula Berkata Kenapa Awak Mesti Ikut Imam Ash'ari Terus Saja Ke Quran Dan Sunnah Mari Kembali Ke Quran Dan Sunnah Oh Jadi Kita Tak Boleh Ikut Imam Ash'ari Tidak Terus Saja Ke Quran Dan Sunnah Tak Perlu Pakai Flight Transit Terus Saja Ke Quran Dan Sunnah Tak Usah Ikut Imam Awak Hafal Quran Hafaz Berapa Juzuk Juzuk Macamana Kita Nak Tahu Dalil Dalil Am Dalil Dalil Khas Macamana Kita Nak Faham Asbab Nuzul Ayat Nasih Mansuh Maka Kita Ikut Ulama Ini Pun Ikut Quran Juga Apa Kata Allah Dalam Quran Fas'alu Ahla Zikri Tanya Orang Yang Tahu In Kuntum La Ta'lamun Kalau Kamu Tak Tahu Tanya Orang Tahu Abdul Somad Ni Faqir Dia Tak Tahu Maka Dia Tanya Orang Yang Tahu Siapa Yang Tahu Pasal Akidah Ini Imam Abdul Hassan Al Ash'an Dalam Bidang Fekah Kenapa Kita Tak Terus Saja Ambil Dari Quran Dan Sunnah Kita Tak Tahu Kita Mengaku Jahil Kita Tawa Tahu 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 Siapa Yang Tahu Dalam Pasal Fekah Ini Nama Dia Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Maka Kita Pun Pakai Dalam Masalah Aqilah Saya Mengikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dalam Masalah Fekah Saya Mengikut Imam Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Dalam Bidang Akhlak Tasawuf Kita Mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali Nama Kitabnya Ihya Ulu Middin Di Surau-surau Di Malaysia Saya Tengok Itu Kitab Ihya Ulu Middin Imam Abu Hamid Al-Ghazali Translate Translation Dalam Bahasa Melayu Maknanya Apa Ini Pegangan Kita Saya Tak Nak Awak Ikut Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari Jangan Ikut Imam Shafi'i Jangan Ikut Imam Al-Ghazali Kembali Saja Kepada Quran Dan Sunnah Tapi Kami Tak Bolehlah Bahasa Arab Kami Tak Tahu Apa Itu Quran Sunnah Kalau Awak Tak Tahu Quran Sunnah Ikut Saya Orang Yang Bercakap Seperti Ini Apa Makna Cakap Dia Maknanya Jangan Ikut Shafi'i Jangan Ikut Ash'ari Jangan Ikut Ghazali Ikutlah Saya Apa Bezanya Dia Sudah Mengeluarkan Orang Dari Mengikut Para Imam Untuk Mengikut Dirinya Sendiri Na'udzubillah Aku Dan Sombong Apakah Kita Lebih Alim Daripada Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Tidak Kalau Ada Orang Yang Lebih Alim Daripada Mereka Saya Pun Akan Ikut Juga Lalu Kenapa Ustaz Tak Ikut Mereka Rasa Rasanya Imam Imam Lebih Alim Sebab Imam Ini Tulis Buku Dia Tulis Saja Dia Ambil Kertas Dia Tulis Saja Sedangkan Tuan-tuan Yang Mengaku Imam Sekarang Bila Internet Tak Ada Ilmu Pun Hilang Dulu Al-ilmu Fisudur Sekarang Al-ilmu Filiyutub Macam mana Boleh Kita Katakan Dia Imam Oleh Sebab Itu Maka Keyakinan Ini Kita Ambil Daripada Ulama Maka Kuatkan Akidah Ash'ari Menghadapi Berbagai Macam Akidah Akidah Zaman Modern Yang Sebenarnya Dulu Sudah Ada Tapi Dia Semakin Berkembang Hari Dulu Kita Dilarang Untuk Ikut Akidah Jabariah Jabariah Artinya Dia Meyakini Bahwa Hidup Ini Dia Terpaksa Jabar Artinya Terpaksa Maka Dalam Nikah Ada Namanya Wali Majbur Wali Yang Boleh Memaksa Iaitu Ayah Dan Datuk Bila Seorang Ayah Balik Ke rumah Dia Berkata Kepada Anak Gadisnya Wahai Anakku Engkau Sudah Aku Nikahkan Tadi Dengan Seseorang Yang Aku Suka Nikah Itu Sah Wali Majbur Wali Yang Boleh Memaksa Jim Ba Ra Jabar Majbur Dipaksa Terpaksa Jabariah Suatu Keyakinan Manusia Yang Meyakini Bahwa Dia Hidup Ini Terpaksa Terpaksa Oleh Apa? Oleh Takdir Kenapa Awak Tak Sembayang Subuh Tadi Kenapa Jaga Pukul Lapan Saya Terpaksa Siapa Maksa Awak Takdir Dah tertulis Ilohil Mahfuz Ini Orang Sekarang Banyak Berkeyakinan Kenapa Awak Tidak Bersakat Kenapa Awak Buat Dosa Sebenarnya Saya Tak Nak Buat Dosa Tapi Saya Terpaksa Na'uz Berkeyakinan Bahwa Dia Dipaksa Maka Dia Sudah Keluar Daripada Keyakinan Yang Benar Rosak Umat Ini Akan Hancur Maka Umat Ini Mesti Dibangkitkan Lagi Semangat Dia Mengikut Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Memahami Tentang Ketetapan Allah Adakah Nabi Itu Duduk-duduk Berzikir Membaca Quran Saja Di Masjid Nabawi Bersama Para Sahabat Ya Rasulullah Bagaimana Kita Menghadapi Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Masa Itu Yang Belum Masuk Islam Kita Duduk-duduk Aje lah Kalau Memang Menang Kata Allah Menang Kalau Kalah Pun Tak Apa Kita Terpaksa Tak Tak pernah Nabi Mengajarkan Sebenarnya Nabi Mengajarkan La Ta'jaz Jangan Merasa Lemah Bangkit Al Mu'minul Ini harus Dibangkitkan Pada diri Orang Melayu Kita Dalam Persaingan Baik Yang ada Di Indonesia Di Malaysia Di Singapura Di Brunei Darussalam Di Patami Thailand Selatan Maupun Di Moro Filipina Maka Baik Kita yang Majority Maupun Minority Semua Harus Bangkit Karena Islam Adalah Agama Yang Mengajarkan Orang Harus Melawan Kezaliman Seandainya Nabi Mengajarkan Kita Ini Dah Terpaksa Wahai Bilal Bin Rabah Kau Jadi Budak Saya Saja Wahai Mirad Bin Aswad Engkau Diam Saja Wahai Ammar Bin Yasir Jangan Engkau Melawan Manakan Islam Akan Bangkit Abu Jahal Abu Lahab Tidak Akan Marah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Kalau Dia Mengajarkan Diam Tapi Dia Mengajarkan Amar Mahruf Nahi Muka Kuntum Khaira Ummah Kalian Umat Yang Paling Baik Di Antara Umat Umat Sebelumnya Wa Ila Samuda Akhahum Salihah Ada Umat Bernama Samud Nabinya Salih Wa Ila Madiyana Akhahum Shuaiba Ada Kaum Madiyan Nama Nabinya Shuaib Wa Ila Adin Akhahum Huda Ada Kaum Ad Nama Nabinya Nabi Hud Ada Pula Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Nabi Yahya Nabi Zakaria Ini Ini Nabi 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 Yang Paling Banyak Nama Kaum Bani Israel Tapi Di Antara Semua Kaum Ini Yang Lebih Mulia Adalah Kamu Kita Yang Paling Mulia Bukan Kita Menyebut diri Kita Mulia Allah Kuntum Khaira Umat Siapa Nama Anak Awak Kuntum Nama Munga Nama Lengkap Full Name Kuntum Khaira Umat Elok Juga Dia Diam Dari Quran Adakah Macam Nama Lembaga Lembaga Pendidikan Kuntum Khaira Umat Sebab Di Indonesia Bila Nak Buat Nama Sekolah Nama Korporat Mesti Ada Tiga Dia Buat Terpikir Kuntum Khaira Umat Ini Gelar Kita Bukan Dibagi Oleh Negara Yang Memberinya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kuntum Khaira Umat Kamu Umat Yang Terbaik Apa Ciri Umat Yang Terbaik Ini Tiga Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Wata Wata Minuna Billah Sebab itu Kita tak boleh Duduk Berpangku Tangan Apa yang terjadi Terjadilah Ini semua Kehendak Allah Memang Semua Kehendak Allah Tapi Allah Bagi kita Ikhtiar Itulah yang Dikatakan Dalam Akidah Ash'ari Bernama Al-Kasbu Al-Kasbu Itu apa? Al-Ikhtiar Al-Ikhtiar Itu apa? Usaha Macam mana Kita yang Susah Nak jaga Subuh Pukul Lima Supaya Kita terjaga Usaha Handphone Kita ada Alarm Satu Tak juga Terjaga Beli Dua Dua Tak juga Beli Yang meletup Airaya Cina Maknanya Ada usaha Bila tidak Kita akan Hanyut Maka dalam Hal ini Umat Islam Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekuasaan Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telinga Diberikan Mata Diberikan Hati Ini Aku Beri Pada Engkau Ini Bukan Percuma Nanti Sampai Masanya Engkau Akan Ditanya Inna Sam'ah Pendengaran Wal Basar Penglihatan Wal Fuad Hati Dan Pikiran Kulu Ula'ika Kanaan Humas Ula Semua Akan Ditanya Rosak Akidah Rosak Umat Jangan Salahkan Umat Anak Cucu Kita Akan Hancur Sebab Apa Sebab Sebahagian Kita Meyakini Keyakinan Jabariah Umat Umat Islam Harus Bangkit Harus Ada Usaha Harus Ada Ikhtiar Harus Ada Mesti Ada Wajib Ada Bila Tidak Ada Kita Tumbuhkan Saya Tidak Ingin Nanti Umat Ini Bangkit Dipada Mahsyar Ditanya Oleh Malaikat Mengapa Kamu Kalah Waktu Di Dunia Sebab Ustaz Somad Mengatakan Semua Kita Dosa Ustaz Bukan Minum Khamar Dosa Ustaz Bukan Guna Dadah Dosa Ustaz Adalah Diam Melihat Kemongkaran Orang Guna Dadah Mongkar Orang Guna Maksiat Mongkar Tapi Ada Maksiatnya Maksiat Batin Bukan Maksiat Zahir Yang Nampak Mata Apa Maksiat Batin Bahwa Dia Berserah Saja Tak Ada Usaha Tak Ada Ikhtiar Datanglah Seorang Lelaki Masuk Kedalam Masjid Dia Tanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Aku Tambahkan Dulu Unta Yang Diluar Masjid Itu Kepokok Kurma Lepas Itu Aku Mertawakal Atau Aku Lepaskan Saja Lepas Itu Aku Mertawakal Kata Nabi Iqil Ha Ambil Talinya Tambahkan Kebatang Kurma Ikat Kuat Masuk Masjid Tawakal Bukan Lepaskan Tawakal Di bawah Ada Naik Motosikal Dia Biarkan Macam tu Naik Masjid Tawak Tak Jaga Saya Dah Tawakal Pada Allah Itu Bukan Tawakal Itu Namanya Ta'akal Kita Dibagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Kita Apa Nama Ini Akal Ain Qab Lam Ain Qab Lam Tali Yang Mengikat Sorban Di Kepala Lelaki Arab Disebut Dengan Iqal Iqal Dari kata Ain Qab Lam Iqal Akal Tali Sebab Orang Makah Susah Nak Sebut Huruf Qab Huruf Qab Jadi Huruf G Maka Dia Sebut Awak Nak Beli Iqal Iqal Itu Dari kata Iqal Iqal Artinya Tali Kenapa Akal Ini Disebut Tali Sebab Dia Mengikat Hawa Naksu Hewan Binatang Maaf Yang Dipegang Tali Kita Beli Sapi Kita Beli Ke Baw Yang Dipegang Talinya Kalau Manusia Yang Dipegang Cakapnya Bila Ada Manusia Tak Boleh Dipegang Cakapnya Ikat Akal Dibagi Allah Ta'ala Untuk Mengikat Hawa Naksu Maka Bila Ada Orang Guna Akal Mampu Terikat Hawa Naksu Kerana Akal Dia Orang Yang Berakal Tapi Ada Orang Yang Guna Akal Mencari Cari Alasan Untuk Membiarkan Hawa Naksu Kenapa Awak Buat Ini Kenapa Awak Buat Ini Ini Sebenarnya Bukan Kehendak Saya Ini Kehendak Allah Dulu Dulu Orang Buat Salah Buat Salah Saja Sekarang Buat Salah Pun Pakai Dalil Kenapa Awak Buat Macam Ini Dua Kali Awak Salah Yang Pertama Buat Dosa Yang Kedua Mencari Cari Dalil Untuk Melakukan Perbuatan Dosa Tapi Ini Ayatnya Adalah Ustaz Kenapa Awak Tak Sembayang Kenapa Awak Tetap Minum Kamar Kenapa Guna Dadah Ini Ayat Banyak Orang Yang Disesatkan Allah Banyak Pula Orang Yang Diberi Allah Hidayah Tuan-tuan Yang Dah Kesurauan Naim Ini Yang Dah Dapat Hidayah Adapun Kami Yang Masih Duduk Tepi Jalan Masih Mabuk Masih Tak Sembayang Ini Kami Yang Disesatkan Allah Kami Sebenarnya Tak Nak Sesat Allah Yang Sesatkan Kami Orang Yang Tak Mengaji Rosak Akidah Dia Pun Confuse Ia Juga Dia Pun Diam Pak 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 Kenapa Tak Halau Mereka Tak Tak Marah Pada Mereka Mereka Memang Dah Disesatkan Allah Rosak Umat Disebabkan Rosak Akidat Jadi Saya Ingin Nak Jelaskan Supaya Pengerusi Masjid Surau An-Naim Jangan Sakit Ati Dibagi Tajuk Rosak Sebab Sebenarnya Kita Bukan Nak Kaji Rosak Aku Tahu Yang Buruk Yang Tak Elok Itu Bukan Supaya Aku Buat Tak Elok Aku Tahu Rosak Ini Bukan Supaya Aku Nak Buat Perkara Yang Rosak Lakin Legitina Bihi Supaya Jangan Terperosok Termasuk Kedalam Perbuatan Yang Merosak Kalau Ada Orang Rosak Tangannya Maaf Sakit Dia Boleh Berubat Tapi Kalau Rosak Di Dalam Kepalanya Sudah Menjadi Keyakinan Mendarah Daging Dia Akan Diam Saja Melihat Kebatilan Kerana Sudah Terlanjur Salah Dalam Keyakinan Na'udzubillah Ini Yang Mesti Diluruskan Subuh Ini Lalu Apa Makna Ayat Yudhillu Bihi Kazira Wayahdi Bihi Kazira Tapi Jelas Dalam Ayat Ini Mereka Disesatkan Allah Ayatnya Jangan Dipotong Teruskan Makanya Jangan Suka Memotong Ayat Begitu Juga Dengan Video Saya Jangan Dipotong Potong Tonton Sampai Habis Dengar Baik Baik Yudhillu Bihi Kazira Yang Yang Disesatkan Allah Adalah Orang Yang Fasik Orang Fasik Itu Siapa Orang Yang Tidak Mahu Ikut Quran Sunnah Dan Dibagi Jalan Bila Kamu Nak Selamat Ikutlah Jalan Ini Ikutlah Jalan Ini Ikutlah Jalan Ini Tapi Dia Tak Mahu Tahu Tidak Ada Peduli Maka Dia Disesatkan Allah Sebagai Hukuman Di Dunia Apakah Di Dunia Dia Dapat Hukuman Nanti Di Akhirat Tak Dapat Lagi Di Akhirat Lagi Banyak Hukuman Yang Akan Dia Terima Lagi Besar Iqaf Yang Akan Dia Dapatkan Kalo Sebab Itu Keyakinan Inilah Yang Menjadi Dasar Utama Kita Dalam Beramal Mengapa Kita Berkumpul Di Masjid Ini Kerana Keyakinan Bahwa Allah Akan Menurunkan Rahmat Akan Mencatat Amal Inna Alaikum Lahafizin Kiraman Kat Ya Alamun Amal Taf'anun Itulah Yang Membuat Kita Tidak Bergerak Masa Salat Sembayang Tadi Allahu Akbar Jangankan Menggerakkan Tangan Kaki Menengok Ke Atas Pun Kita Tidak Apa Sebab Anta Amudallah Haka Anak Katara Kau Sembah Allah Seakan Akan Engkau Melihat Memandang Allah Failam Takun Tara Manakala Engkau Tak dapat Memandang Allah Failam Yara Engkau Yang Dipandang Engkau Yang Diawasi Engkau Yang Sentiasa Ditinggok Oleh Allah S.W.T Pelajar Pelajar Di suatu Sekolah Sembah Yang Disurau Semua Yang Disof Awal Sof Pertama Itu Tak ada Yang berani Menengok Kemuka Tunduk Padahal Cikgu Tak ada Semuanya Takut Kenapa Mereka Tak ada Yang Memandang Ke atas Sebab CCTV Begitulah Agaknya Orang Yang Takut Kepada Allah Kerana Dia Merasakan Bahwa Dia Ada Diawasi Dilihat Ditengok Itulah Yang Kita Rasakan Masa Kita Sembah Yang Tadi Tapi Tak Lama Kejap Saja Dari Mulai Takbiratul Ikhram Sampai Salam Sungguh Pun Ayat Yang Dibaca Tuan Imam Panjang Tapi Kerana Suaranya Sedap Tapi Kalau Ustaz Abdul Somad Jadi Imam Ulamanya Lalu Saya Pun Marah Mengapa Allah Tak Adil Kenapa Suara Leher Sama Tapi Keluar Lair Dimana Letak Keadilan Allah Kenapa Allah Tak Bagi Suara Saya Sama Macam Suara Tuan Imam Kita Dari Palestine Kenapa Hafazan Quran Dia Tak Sama Ini Perkara Perkara Yang Kita Tak Boleh Hasad Tak Boleh Dengki Tak Boleh Marah Kepada Allah Percaya Kepada Takdir Baik Pada Takdir Buruk Ini Dibagi Kelebihan Suara Ini Dibagi Kelebihan Harta Ini Dibagi Kelebihan Ilmu Ini Diberi Kelebihan Kuasa Pada Nabi Nabi Itu Semua Adalah Contoh Ada Nabi Yang Punya Kekuasaan Siapa Dia Daud Alaihissalam Orang Putih Menyebut Dia King David Daud Daud Meninggal Anak Dia Lagi King Solomon Sulaiman Alaihissalam Raja Diraja Yang Menguasai Timur Dan Barat Tapi Ada Pula Nabi Itu Yang Tak Ada Kuasa Sakit Sampai Berulat Kulitnya Nabi Ayuh Alaihissalam Ada Pula Nabi Itu Yang Tidak Ada Kuasa Tapi Dia Handsome Luar Biasa Yusuf Alaihissalam Macam mana Handsome Nabi Yusuf Orang Yang Buruk Duduk Dekat Nabi Yusuf Ikut Handsome Itu Bisa Nabi Yusuf Dengan Artis Artis Kalau Sehandsome Handsome Orang Malaysia Duduk Kita Dekat Dia Dia Makin Handsome Kita Makin Buruk Tengah Nabi Yusuf Ikut Orang Yang Dekat Dia Apa Kata Perempuan Perempuan Yang Ada Di Kawasan Dekat Dekat Aziz Aziz Penguasa Masa Itu Apa Kata Mereka Imra'atul Aziz Turawidu Fataha Isteri Penguasa Suka Kepada Anak Mula Bernama Yusuf Mereka Belum Tengok Macam Mana Bentuk Yusuf Aziz Zulekha Pandai Dia Bagi Pisau Dia Bagi Buah Lepas Itu Dia Suruh Yusuf Keluar Mereka Semua Mereka Potong Tangan Mereka Sambil Berkata Ini Adalah Malaikat Lepas Itu Zulekha Berkata Kamu Kamu Tengok Dia Berapa Kali Sekali Sekali Tengok Dah Potong Tangan Aku Tengok Tengok Dia Apa Maknanya Semua Yang Dibagi Allah Pada Kita Ini Ada Contoh Model Yang Tengok 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 Nabi Daud Tengok Nabi Ayub Tengok Tengok Ada Contoh Maka Yang Berkuasa Tengok Nabi Daud Bagaimana Nabi Daud Puasa Yang Paling Abdal Puasa Daud Mengapa Bukan Puasa Isa Mengapa Bukan Puasa Yahya Kalaulah Nabi Isa Puasa Tiap-tiap Hari Orang Tak Heran Sebab Apa Sebab Isa Tak Ada Bini Tapi Nabi Daud Bini Dia Seratus Sanggup Dia puasa Sehari Makan Sehari Puasa Ini Bini Satu Tak Pernah Puasa Esok Di akhirat Senyum Nabi Daud Tengok Awak Satu Tak Pernah Puasa Ya Su Ya Man Wa Yuftiru Ya Man Puasa Sehari Makan Sehari Hari Ini Puasa Esok Makan Puasa Esok Makan Nabi Nabi Itu Makannya Sikit Kita Sikit Sikit Makan Saya Bukan Nak Sendir Tuan Tuan Saya Nak Sendir Diri Saya Selama Di Malaysia Sikit Sikit Makan Sikit Sikit Makan Semua Jemus Sikit Apa Makna Yang Ingin Saya Sampaikan Bahawa Orang Menjadi Baik Kerana Keyakinan Kerana Akidah Akidah Inilah yang Kita Tanamkan Pada Diri Anak-anak Akidah Ada Orang Yang Ambil Haram Dia Tak Kira Halal Haram Mikro Ambil Semua Untuk Apa Supaya Saya Ada Rumah Tiga Supaya Ada Kereta Tiga Supaya Ada Semua Siap Supaya Apa Supaya Anak Tak Susah Ustaz Anak Saya Ada Tiga Maka Sebelum Mati Saya Mesti Ada Beli Rumah Tiga Kereta Tiga Supaya Anak Saya Nanti Manakala Saya Mati Dia Tak Susah Dia Berkeyakinan Bahawa Rezki Anak-anak Dia Mesti Dia Padahal Dalam Islam Kita Diyakinkan Latamutu Tidak Akan Mati Seorang Hamba Tidak Akan Mati Manusia Sebelum Semperna Rezki Dan Ajalnya Kenapa Kita Takut Kenapa Kita Bimbang Apa Yang Membuat Orang Makan Riswah Apa Yang Membuat Orang Makan Riba Apa Yang Membuat Orang Tak Peduli Halal Haram Kerana Takut Anak Keturunan Susah Melarat Padahal Allah Menjamin Wama Minda Batin Tidak Ada Satupun Yang Melata Di Atas Muka Bumi Ini Melainkan Allah Yang Garanti Menjamin Rezkinya Allah Tahu Segala Keperluan Hidupnya Maka Kita Diajarkan Tentang Rezki Bagaimana Rezki Seekor Cicak Yang Dia Hidupnya Tak Sama Macam Kita Kita Kaki Kebawah Kepala Keatas Cicak Kaki Keatas Kepala Kebawah Dan Makan Dia Pun Luar Biasa Cicak Yang Dia Makan Makhluk Yang Terbang Nyamuk Tapi Tak Ada Cicak Mati Kelaparan Saking Ingin Orang Hidup Macam Cicak Ada Cicak Men Apa Sebenarnya Yang Diingin Diajarkan Kita Kalau Nak Merenong Tak Perlu Kita Renongkan Makhluk Yang Jauh Jauh Coba Tengok Cara Quran Mengajak Kita Merenong Cubalah Tengok Macam Mana Unta Kenapa Allah Sebut Unta Sebab Orang Arab Bila Dia Buka Mata Yang Pertama Kali Dia Tengok Unta Maknanya Bila Bila Kita Nak Berfikir Tak Usah Fikir Yang Jauh Jauh Ini Saya Tengok Banyak Soalan Soalan Jamaah Ustaz Bila Kita Pergi Ke Bulan Kemana Kita Arah Sembayang Apa Awak Fikir Bulan Fikirkan Saja Yang Dekat Dengan Kita Cubalah Kita Berfikir Sedangkan Makhluk Cacing Kenapa Cacing Di Dalam Tanah Kenapa Cacing Tak Di Atas Tanah Cacing Dalam Tanah Sebab Dia Tak Boleh Hidup Di Atas Tanah Sebab Dia Tak Ada Kulit Cacing Tak Ada Kulit Cacing Tak Ada Kaki Cacing Tak Ada Tangan Cacing Tak Ada Mata Peneliti Cacing Dulu Sebelum Zaman Model Dia Dah Tulis Dalam Kitab Dia Cacing Tak Ada Mata Tak Ada Kulit Tak Ada Kaki Tak Ada Bulu Tapi Dia Tetap Boleh Hidup Apa Makanan Cacing Nanti Bila Ada Orang Mertanya Ustaz Apa Makan Awak Lah Dah Lama Cacing Itu Ingin Memakan Kita Bila Kita Berjalan Lalu Cacing Cacing Di bawah Sedapnya Inilah Makanan Saya Hari Ini Allah Masih Bagi Kita Hidup Jantung Berdegup Darah Menyembur Maka Otak Kita Hidup Otak Ini Hidup Sebab Ada Darah Darah Datang Daripada Jantung Jantung Berdetak Berdegup Siapa Yang Membuat Dia Bergerak Allah Satu Wiji Benih Sawi Satu Zarah Pun Tak ada Yang Bergerak Kecuali Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanya Doktor 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 Kenapa Kita Hidup Sebab Otak Hidup Kalau Darah Tak Menyembur Ke Otak Kita Mati Sebelah Kenapa Darah Mengalir Ke Otak Sebab Jantung Berdetak Jantung Berdegup Menyemburkan Darah Kenapa Jantung Berdegup Dia Tak Boleh Tahu Jantung Yang Berdegup Mesti Diisi Dengan Kalimah La Ilaha Itu Maka Orang Berzikir Dia Guyangkan Kepala Ke Jantung Itu Bukan Saya Guyang Banyak Orang Zikir Kenapa Orang Guyang Aku Tengok Orang Guyang Guyang Allah Bagi Kita Kekuatan Hari Ini Yang Membagi Itu Allah Yang Pertama Tadi Saya Ingin Jelaskan Ada Orang Yang Merasa Hidupnya Terpaksa Ini Pun Keyakinan Yang Merosakkan Padahal Kita Tidak Dipaksa Kita Dipilih Ada Masa Kita Allah Bagi Kita Pilihan Setelah Allah Ciptakan Jiwa Abdus Samad Sempurna Ditemukannya Dengan Jasad Lepas Itu Dia Bagi Jalan Allah Bagi Jalan Baik Allah Bagi Jalan Yang Tak Baik Kerana Keterbatasan Waktu Saya Sebutkan Tiga Keyakinan Saja Yang Merosakkan Yang Pertama Keyakinan Bahawa Dia Hidup Terpaksa Jabariah Yang Kedua Keyakinan Bahawa Dia Sangka Allah Tak Atur Reziki Dia Reziki Anak Dia Pun Dia Juga Nak Atur Maka Keyakinan Ini Merosakkan Rab Manakala Kita Sebut Alhamdulillah Rab Makna Rab Tiga Allah Mencipta Aku Allah Menjaga Aku Allah Membagi Aku Reziki Maka Jangan Khawatirkan Tentang Reziki Yang Kita Khawatirkan Adalah Anak Cucu Kita Dalam Keadaan Tak Menyembah Allah Makanya Nabi Ya'qub Berpesan Kepada Anaknya Sebelum Mati Selepas Aku Mati Nanti Kamu Menyembah Apa Sekarang Kami Menyembah Allah Datuk Engkau Dulu Menyembah Allah Ayah Ibumu Menyembah Allah Nanti Engkau Dan Cucu Cucumu Menyembah Apa Ini yang Perlu Kita Khawatirkan Di masa Akan Datang Sedangkan Yang Terakhir Yang Ketiga Keyakinan Yang Merosakkan Hari Ini Adalah Bahawa Semua Benar Semua Ini Benar Semua Ini Betul Kita Tak Perlu Persalahkan Orang Dia Betul Dia Betul Itu Keyakinan Maka Dia Tak Berda'wah Diam Saja Menengok Kebatilan Kerana Semua Betul Batallah Ayat Siapa Yang Mencari Agama Selain Daripada Islam Maka Dia Di akhirat Tidak Diterima Di akhirat Termasuk Orang Yang Rugi Kenapa Dia Rugi Kerana Semua Amal Dia Semasa Di Dunia Ini Haba'an Mansura Tapi Allah Dah Janji Bahawa Amal Kita Nanti Kita Ketengok Dengan Biji Mata Kita Fama Ya Sebesar Biji Sawi Pun Amal Engkau Engkau Akan Tengok Dengan Mata Engkau Betul Segala Amal Mereka Akan Kami Tunjukkan Di Hadapan Mata Mereka Tapi Selepas Dia Tengok Tak Boleh Menolong Faja'al Nah Kami Jadikan Amal Itu Haba' Amman Surah Seperti Debu Yang Dihembus Angin Ambil Debu Letak Tapak Tangan Hembus Kuat-kuat Begitulah Amal Orang Yang Tidak Berkeyakinan Akidah Islam Oleh sebab Itu Jangan Sampai Kita Tinggalkan Anak Cucu Menantu Jiran Tetangga Generasi Yang Akan Datang Yang Tidak Berkeyakinan La Ilaha Saya Dimaklumkan Tadi Ustaz 45 Minit Tadi Pukul 6 Pukul 7 Kurang 15 Sekarang Pukul 7 30 Pas Cukup 45 Minit Lepas tu Saya jawab Soalan Nampaknya Lebih lama Daripada Tersudah Satu Saya mohon Penjelasan Mengenai Adab Membaca Quran Ketika Haid Bolehkah Seorang Ustazah Dalam Haid Memegang Dan membaca Al-Quran Dengan Alasan Mengajar Sedangkan Kalau kita Tak ada Wuduk pun Kita tak Boleh Memegang Quran Dan Menyentuh Rup-ruf Al-Quran Alasan Ustazah Ini Kalau Dia Bergilir Datang Aib Dengan Anak Murid Perempuannya Sampai Bila pun Tak ada Akan Pandai Tak ada Khatam Setahu Saya Kita Boleh Betulkan Sikit-sikit Huruf Pada Anak Murid Semasa Mengajar Bukan Terus Baca Tapi Ustazah Ini Sepanjang Dia Nampaknya Nak Melaga Saya Dengan Ustazah Tuan Tuan-tuan Yang Keluar Ini Bukan Dia Tak Hormat Pada Guru Mereka Ada Kerja Sebab Hari Hari Kerja Ini Supaya Saya Jelaskan Supaya Kita Tak Yang Sebagian Pula Tamu Kita Daripada Pekambar Riau Ada Dua Bas Banyak Sepakat Empat Mazhab Hanafi Paling Tua Meninggal Tahun 150 Hijrah Maliki Nomor Dua Meninggal Tahun 179 Syafi'i Nomor Tiga Meninggal Tahun 204 Maliki Nama Hambali Nomor Empat Meninggal Di Bagdad Tahun 241 Itu Yang Disebut Dengan Mazhab Empat Sepakat Empat Mazhab Perempuan Yang Hayat Tak Boleh Baca Quran Sepakat Tapi Ada Pengecualian Dua Dalam Mazhab Maliki Perempuan Boleh Mengulang Hafazan Bila Dia Hafaz Quran 30 Juzuk Orang Yang Hafaz Quran 30 Juzuk Dia Mesti Ulang Hafazan Dia Satu Hari Dua Juzuk Sebab Bila Tak Ulang Dia Lupa 14 Hari Masa Uzzur Itu Dia Ulang Dua Juzuk Sehari Boleh Menurut Mazhab Maliki Tapi Mulut Tak Bergerak Diam Ulang Hafazan Nanti Tuan-Tuan Bila Nampak Puan Dia Sedang Ulang Hafazan Bila Dia Hafaz Quran Dua Menurut Mazhab Hanbali Boleh Perempuan Masa Uzzur Baca Quran Bila Dia Nak Mengajar Tapi Bacanya Putus Putus Murid Murid Ikut Cikgu Innalaha Innalaha Yuhibbu Yuhibbu Tawabin Tawabin Wayıibbu Wayıibbu Boleh Beraca Putus Putus Tapi Dia Baca Terus Maka Tak Boleh Sebab Ini Kalam Allah Mulia Sedangkan Masa Itu Dia Dalam Masa Uzzur Itulah Yang Boleh Saya Sampaikan Menurut Para Ulama Kita Ikut Ulama Ulama Warathatul Abiyah Jadi Cikgu Yang Mengajar Di Sekolah Sila Bacakan Tapi Putus Putus Ya Ayuhah Ya Ayuhah Al-Ladzina Al-Ladzina Kutiba Al-Alaikum Al-Alaikum Siap Siap Apa Putus Putus Ini Pakcik Apa Putus Putus Ini Cikgu Jangan Tanya Banyak Tanya Masuk Neraka Apa Hukum Memuja Kubu Seperti Yang Diamalkan Oleh Habib Habib Ditarim Hadramaut Yaman Perkara Ini Berlaku Di Makam Habib Noh Singapura Jadi Habib Habib Memuja Kubu Disembah Kubu Ini Kubu Abdul Somad Jadi Saya Sebut Orang Lain Dia Sakit Ati Elok Kita Sebut Diri Kita Mati Abdul Somad Diri Di Kubu Lalu Dibuat Busa Busa Inilah Makam Abdul Somad Yang Dulu Pernah Viral Follower 7 Juta Instagram Lepas Itu Orang Pun Datang Menyembah Dia Hai Abdul Somad Tolonglah Lariskan Niaga Kami Adakah Orang Islam Yang Berbuat Macam Ini Tak Lalu Orang Yang Berziarah Kemakam Habib Itu Yang Dia Minta Siapa Allah Semua Orang Yang Berziarah Kemakam Wali Wali Itu Meminta Kepada Allah Cuba Tanya Nanti Nampak Orang Berdoa Makam Habib Singapura Awak Minta Pada Siapa Pada Allah Kenapa Di Makam Orang Soleh Ditulislah Oleh Ulama Dari Maghribi Tempat Saya Belajar Namanya Sheikh Abdullah Bin Siddiq Al Gumari Ahli Hadis Di dunia Yang ahli Hadis Dua Saja Sezaman Pertama Sheikh Abdullah Bin Siddiq Al Gumari Di Maghribi Yang satu Lagi Sheikh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani Di Makkah Al Mukarramah Muslim dunia Ahli Sanat Dunia Apa Kata Dia Tabarruq Bis Salihin Berdoa Minta Kepada Allah Barakah Orang Orang So Ya Allah Aku memohon Kepada Engkau Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mana dalil Ini orang Yahudi Melawan Bani Ghatafan Bani Ghatafan Ini kafir Yahudi Ini beriman Pada Allah Mana Kalau mereka Berperang Berdoa Kepada Allah Mereka Berdoa Ya Allah Tolong Kami Melawan Bani Ghatafan Berkat Nabi Yang Akan Kau Utus Di akhir Zaman Sebelum Itu Nabi Tak ada Nabi Belum Datang Lagi Itulah Makna Firman Allah Sebelum Muhammad Sallallahu Sallam Lahir Orang Orang Yahudi Memohon Pada Allah Minta Menang Melawan Bani Ghatafan Dengan Menyebut Nama Dia Assalamualaikum Ustaz Selamat Ya Kami dari Masjid Al-Ikhlas Nak jemput Ustaz Bolehkah Ustaz datang Bulan ini Ke Kuala Lumpur Mohon maaf Saya Boleh datang Bulan Desember 2020 Uh Lamanya Tak boleh Datang Tak boleh Tapi Saya Dekat Dekat Dari Kapten Razak Oh Boleh 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 Kenapa Tertiba Berubah Kerana Beliau Menyebut Orang Yang Saya Kenal Siapa Yang Dikenali Oleh Allah Nabi Alainna Awliya Allah Sesungguhnya Wali Wali Allah Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah La Khawfun Alainhim Walahum Ya Hazanun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Allah Yang Mengatakan Dia Wali Dengan Karamahnya Siapa Bukan Orang Awab Ulama Ahli Hadis Imam Nawawi Yang Mensyarah Sahih Muslim Bila kita Tak Faham Sahih Muslim Buka Kitab Al-Min Hajjad Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjad Yang Menulis Imam Nawawi Imam Nawawi Berkata Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Adalah salah satu Dari wali-wali Allah Yang dicintai Allah Kerana Amal Salihnya Ini Habib Salih Amalnya Banyak Zikirnya Banyak Masa hidup Nampak Karamah-karamahnya Maka orang Berdoa kepada Allah Dengan Menyebut Nama dia Ya Allah Kami memohon Kepada Engkau Berkat Kemuliaan Al-Habib Al-Haddad Al-Habib Al-Saggaf Al-Habib Fulan Maka dia Meminta Kepada Allah Bertawassul Dengan Orang Salih Bila nak Tengok Pembahasan Panjang Lebar Baca Kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah Fi Adillati Sufi'ah Orang yang Bertawassul Itu Bukan Bertawassul Dengan Jasadnya Tapi Bertawassul Dengan Kedudukan Dan Amal Soleh Tapi Memang Betul Orang ini Soleh Bukan Salah Kenapa Awak Bertawassul Dengan Dia Sebab Dia Boleh Berjalan Di atas Air Terbang Di atas Awan Tapi Tak Sembayang Oh Tak Tak Boleh Kalau Tengok Orang Terbang Di atas Awan Berjalan Di atas Air Jangan Tertipu Kenapa Kerana Setan Iblis Pun Boleh Melakukan Itu Oleh sebab Itu Para Abaib Tidak Pernah Disembah Para Abaib Tidak Pernah Dituju Yang Diminta Hanyalah Allah Menyebut Nama Mereka Kerana Ingin Mengambil Tabarruk Barokat Bila Nak Buat Bila Tak Nak Buat Pun Tak Apa Tapi Menyalahkan Orang Menuduh Na'uzubillah Sebab Muslimi Fusukun Waqitaluhu Kufrun Mencacimaki Orang Beriman Itu Fasik Dan Mengkafirkan Orang Beriman Itu Kafir Bila Kita Kata Awak Menyembah Habib Padahal Dia Tidak Menyembah Habib Maka Kita Dah Buat Fitnah Setahu Saya Belum Pernah Lagi Ada Orang Meminta Kepada Habib Ya Habib Aku Dah Lama Tak Ada Nak Tolong Supaya Bini Aku Hamid Yang ada Aku Memohon Kepada Engkau Ya Allah Berkat Kemuliaan Nabi Muhammad Berkat Kemuliaan Wali Wali Allah Kediaman Tetap Saya Di Kuala Lumpur Saya Punya Rumah Lagi Tempat Lain Punya Rumah Lagi Tempat Lain 165 Kilometer Biasanya Kami Balik Sana Tiap Tiap Ujung Minggu Sabtu Ketika Saya Balik Rumah Satu Lagi Maksudnya Rumah Saja Bukan Bukan Isi Orang Rumah Bolehkah Saya Mengerjakan Salat Secara Jama' Kosor Boleh Tapi Ini Dua-dua Ini Rumah Saya Yang Menjadi Ilat Sebab Hukum Kosor Bukan Rumah Awak Tapi Safar Jadi Jangan Salah Masalah Ada Orang Sesetengah Dalam Masalah Kita Tak Boleh Jama' Sebab Apa Sebab Kita Naik Persawat Terbang Boleh Jama' Kalau Naik Unta Yang Menjadi Ilat Hukum Sebab Hukum Kosor Itu Bukan Naik Apa Bukan Rumah Siapa Tapi Ada Safar Selama Ada Safar Berapa Kilometer Buka Al-Fiql-Islami Wa'adillatu Sembilan Puluh Kilometer Bila Ada Yang Cakap 485 Mungkin Dia Baca Kitab Lain Kitab Al-Fiql-Islami Wa'adillatu Syekh Wah Bang Zuhaili 85 90 90 Kilometer Ini dah Lebih 165 Walaupun Naik Burang Tapi Tentu Tak Sempat Di Indonesia Ada Burang Airlines Jadi Jelas Bukan Perkara Rumah Siapa Bukan Bukan Perkara Naik Apa Bukan Perkara Jalan Highway Jalan Biasa Tapi Yang Ditengok Selama Ada Safar Bila Ada Safar Maka Ada Jama' Qasar Tujuh Semasa Musafir Saya Telah Berhenti Untuk Solat Zuhur Dan Asar Jama' Qasar Maknanya Jama' Takdim Dia Jama' Zuhur Asar Dia Tarik Asar Ke Zuhur Jama' Qasar Dua Zuhur Dua Asar Lepas Itu Saya Teruskan Perjalanan Balik Dan Telah Tiba Di rumah Sebelum Masuk Waktu Asar Adakah Saya Masih Perlu Melaksanakan Asar Lagi Tidak Kerana Asar Dah Dibuat Tapi Waktu Masih Ada Asar Dah Dibuat Tak Masalah Yang Masalah Itu Adalah Awak Jama' Tanpa Qasar Sebab Belum Berjalan Tak Boleh Qasar Qasar Hanya Boleh Dibuat Selepas Melalui Sur Al-Balad Sur Al-Balad Adalah Batas Negeri Kerana Dia khawatir Di Airport Belum Keluar Daripada Sur Al-Balad Bila airport Itu Dalam Kota Bila di Kuala Lumpur Airport Dah keluar Bila di Beberapa Negeri Airport Dalam Kota Di Airport Itu Dia Sembah yang Jama' Saja Tanpa Qasar Dia Jama' Zuhur Empat Raka'an Asar Empat Raka'an Lepas Lepas Datang Telefon Dari Rumah Maaf Anak Sakit Tak Jadi Pergi Lepas Itu Dia Tak Sembah Yang Asar Awak Tak Sembah Asar Tadi Dia Airport Dah Jama' Tak Jadi Safar Maka Asar Ulang Ada Pun Yang Sudah Safar Walaupun Masih Ada Waktu Maka Asar Dia Tidak Diulang Sebab Dah Dia Buat Dalam Safar Berbeza Antara Ada Safar Atau Tak Ada Safar Yang Menjadi Elatnya Adanya Safar Bila Safar Batal Batal Pula Jama' Qasar Kita Berada Di Akhir Zaman Dimana Fitnah Berluasa Dan Amat Mengelirukan Untuk Selamat Iman Dan Islam Kita Boleh Atau Tidak Saya Berpegang Pada Quran Dan Hadis Yang Ada Dalam Talian Boleh Tak Saya Berpegang Pada Quran Dan Hadis Hadis Yang Ada Talian Dalam Quran Sahaja Jangan Baca Quran Baca Hadis Ambil Kesimpulan Sendiri Fikir Sendiri Ambil Kesimpulan Sendiri Sesat Sendiri Bertanya Kuala Lumpur Ni Negeri Yang Kaya Dengan Dunia Kaya Pula Dengan Akhirat Ulama Ulama Masya Allah Internasional International International Islamic University Nak Tanya Ulama Profesor Doktor Nak Tanya Para Habib Nak Tanya Semua Masjab Ada Di Sebab Itu Tanya Para Ulama Jangan Saya Paya Caya Pada Hadis Ini Saja Hadis Yang Lain Saya Tak Percaya Kita Boleh Jadi Orang Ingkar Hadis Hadis Tentang Salat Saya Percaya Hadis Tentang Kuasa Saya Percaya Hadis Tentang Ini Saya Tak Selama Hadis Itu Sahih Cukup Syarat Menurut Ulama Ahli Hadis Kita Terima Apa Syarat Hadis Itu Sahih Lima Yang Pertama Sanat Bersambung Apa Itu Sanat Imam Bukhari Mendapat Hadis Dari Abdullah Bin Maslamah Mendapat Hadis Dari Malik Bin Anas Mendapat Hadis Dari Abu Zinat Mendapat Hadis Dari Al-A'raj Mendapat Hadis Dari Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bila Sanatnya Bersambung Maka Hadis Itu Sahih Dua Perawinya Adil Makna Adil Menjauhi Dosa Besar Menghindari Dosa Kecil Tiga Tiga Dabit Makna Dabit Kuat Ingatan Jangan Sampai Hadis Terbalik Balik Baca Sanat Ilang Matan Baca Matan Ilang Sanat Mati Laptop Ilang Dulu Empat Tidak Ada Syaz Apa Itu Syaz Muqalafat Tussriqah Liman Huwa Awsaq Minhu Hadis Yang Diriwayatkan Ini Bertembung Bercanggah Bertentangan Dengan Hadis Yang Diriwayatkan Rawi Lima Tidak Ada Illat Apa Itu Illat Sebabun Khafiyun Yaqdah Fisihat Al-Hadis Ada Sebab Kecik Yang Menyebabkan Hadis Itu Jatuh Derajahnya Dari Suahid Jadi Doib Maka Bila Hadis Ini Suahid Kita Pegang Di Bawah Suahid Hassan Hassan Pun Kita Pegang Di Bawah Hassan Doib Hadis Doib Ini Kita Kena Cermat Sikit Sebab Hadis Doib Untuk Fadal A'mal Boleh Hadis Doib Untuk Menetapkan Hukum Halal Haram Tak Boleh Awak Tadi Sembayang Mata Kaki Tertutup Sebab Kain Panjang Jubah Panjang Seluar Panjang Maka Bila Sepanjang Nabi Pernah Suruh Eh Sohabat Aku Tengok Tadi Mata Kaki Kau Tertutup Kena Seluar Kena Kain Kena Jubah Kena Seluar Maka Ulang Balik Hadis Doib Hadis Doib Tak Boleh Jadi Dalil Hukum Hadis Doib Untuk Masalah Aqidah Tak Boleh Tapi Hadis Doib Untuk Fadal A'mal Boleh Sebab Itu Maka Ajma'al Ulama' Kata Imam Nawawi Sepakat Ulama' Ala Jawaz Amal Bil Hadis Doib Untuk Beramal Dengan Hadis Doib Yang Tak Boleh Sama Sekali Hadis Mauduk Hadis Pals Al Terung Obat Dari Segala Macam Penyakit Itu Hadis Palsu Siapa Yang Membuat Tukang Jual Terung Dia Nak Laku Hanya Buat Bacalah Kitab-kitab Mausuhah Encyclopedia Hadis Palsu Dalam Al-Quran Ada Disebutkan Peristiwa Besar Munculnya Ya'jud Wa Ma'jud Binatang Bernama Dab Batul Al Sebelum Hari Kiamat Tapi Kisah Besar Berkaitan Dajjal Imam Mahdi Dan Turun Isha Tak Ada Pula Dalam Quran Oh Jadi Awak Tak Percaya Kalau Tak Ada Dalam Quran Kalau Begitu Tak Usah Semain Subuh Sebab Semain Subuh Dua Rekat Pakai Kuno Tak Ada Dalam Quran Dah Dah Dapat Dalil Untuk Tak Semain Subuh Esok Awak Tak Semain Subuh Tak Ada Dalam Quran Saya Berpegang Pada Quran Ini Namanya Kalimatul Hak Kalimahnya Hak Tapi Yang Diinginkan Bat Bat Nah Azul Quran Itu kan Lengkap Ustaz Betul Segala Sesuatu Sudah kami Sebutkan Dalam Quran Secara Global Secara Am Tapi Kemudian Perkara Yang Kecil Kecil Itu Dijelaskan Oleh Nabi Al-Quran Bercerita Tentang Am Hari Akan Kiamat Apa Tanda Tandanya Dijelaskan Nabi Kami Turunkan Kepada Engkau Itu Al-Quran Supaya Engkau Jelaskan Kepada Manusia Baik Last Question Tentang Masalah Yakjud Wah Makjud Ada Dalam Quran Buka Surat Al-Kahfi Dabbatul Ard Ada Dabbatul Awd Dabbatul Imam Mahdi Yang Tak Ada Tentang Nabi Isa Ada Dalam Quran Masih Ada Beberapa Lagi Nanti Saya Bawa Bila Ada Waktu Saya Jawab Mudah Mudahan Yang Kita Kaji Subuh Ini Mendatangkan Amal Salih Amin Suratul Suratul Al-Lazina Al-A'am Ta'alayhim Walil Ma'ud Al-A'alayhim Walad Dabbatul Al-A'amin Allah Moftahlana Futuhal Arifin Bukakan Kepada Kepada Kami Pintu Hati Seperti Yang Sudah Kau Bukakan Kepada Wali Dan Nabi 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 Allah Berikan Kami Pemahaman Agama Islam Yang Benar Menurut Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Satukan Tautkan Hati Kami Untuk Menolong Agamah Sebagaimana Engkau Satukan Hati Para Nabi 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 Allah Jadikan Pertemuan Kami Subuh Ini Pertemuan Yang Mendatangkan Rahmat Perpisahan Kami Selepas Ini Perpisahan Yang Dijauhkan Dari Segala Perbuatan Masyid Allah Mawafitna Limatuh Hikmuh Tardah Candongkan Hati Kami Supaya Sentiasa Beramal Dengan Amal Yang Kau Cintai Dan Kau Rida Ya Allah Jadikan Negeri Ini Negeri Yang Aman Damai Tenterang Terbuka Pintu Rizki Dari Segala Penjuru Berikan Kami Pemimpin Pemimpin Yang Adil Lel Amanat Jangan Kau Berikan Kuasa Kepada Orang Yang Tak Takut Kau Dan Tak Sayang Pada Kami Jadikan Akhir Kalam Kami Kala Ajal Kami Sampai Yang Keluar Dari Mulut Kami Kalimah Assalamualaikum Minkum 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 Taqabbal Kareem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Kami 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 Terima kasih.